Intro Baiklah saat ini saya akan bahas tentang jaringan komputer Perkembangan teknologi informasi saat ini Kebutuhan akan jaringan komputer semakin pesat Dimana kita lihat dalam berbagai instansi Baik itu instansi pemerintah maupun swasta atau perusahaan Banyak yang sudah memanfaatkan teknologi jaringan komputer Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih komputer Serta peralatan pendukung yang saling terhubung dan memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer Komunikasi antar komputer yang dimaksud disini adalah Pertukaran data antar komputer satu dengan komputer yang lainnya Salah satu contoh penerapan jaringan komputer Seperti yang kita lihat pada gambar Disana ada beberapa unit komputer Dimana komputer yang satu disebut sebagai komputer server Kemudian komputer-komputer lainnya merupakan komputer klien Ada juga perangkat pendukung lainnya seperti kabel Kemudian hub Dan disini ada printer yang kita lihat pada gambar Komputer-komputer ini dan peralatan pendukung lainnya Terhubung dan memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer dalam jaringan ini Tujuan jaringan komputer Yang pertama berbagi data dengan mudah Dengan adanya jaringan komputer Pengguna bisa berbagi data secara langsung Antar komputer tanpa harus menggunakan perangkat penyimpanan eksternal seperti flash disk Kemudian yang kedua Berbagi perangkat lunak atau software Contohnya pengguna bisa saling berbagi Penggunaan aplikasi Kemudian yang ketiga Berbagi perangkat hardware Atau perangkat keras Contohnya Berbagi Printer Jadi satu unit printer Dalam jaringan tersebut Bisa digunakan oleh beberapa komputer Yang terhubung dalam jaringan yang sama Kemudian yang keempat Jaringan komputer memudahkan komunikasi antar komakai Yang tergabung dalam jaringan tersebut Jaringan komputer Pertama Berbagi pakai sumber daya Misalkan berbagi pakai printer Hard disk Ataupun aplikasi Kemudian untuk komunikasi Komunikasi antar komputer dalam jaringan Bisa melalui email Ataupun aplikasi chatting Manfaat ketiga Untuk mengakses informasi Melalui web browser Yang keempat Membantu mempertahankan informasi Agar tetap up to date Atau terkini Manfaat yang kelima Sebagai sistem penyimpanan Data yang memungkinkan Pemakai Bisa mengakses data Di berbagai lokasi Jadi Data yang tersimpan pada jaringan Itu disimpan pada server Kemudian pengguna Bisa mengakses Dari berbagai lokasi Jenis-jenis jaringan komputer Yang pertama Local Area Network Atau LAN Jaringan area lokal Kemudian Metropolitan Area Network Atau disingkat MAN Jaringan area dalam satu kota Selanjutnya ada Wide Area Network Atau WAN Jaringan area Yang luas Local Area Network Atau LAN Adalah jaringan Dalam satu Gedung Ataupun Dalam satu kantor Satu kampus Atau satu sekolah Dimana menghubungkan Beberapa unit komputer Dalam jaringan Yang ada di beberapa ruangan Seperti pada Gambar ini Model penerapan Local Area Network Atau LAN Ini hanya berada Pada jaringan yang lokal Jadi disana ada beberapa unit komputer Kemudian terhubung dengan Menggunakan perangkat pendukungnya Jadi disana ada kabel Kemudian ada hub atau switch Ada access point Dan juga ada printer untuk berbagi pakai Selanjutnya Selanjutnya Metropolitan Area Network Atau MAM Jaringan ini menghubungkan beberapa LAN Seperti contohnya Ada central office Atau kantor pusat Yang misalkan berada di Kota Manado Terhubung dengan Terhubung dengan Branch office Atau kantor cabang Yang ada di Kota Mubagu Terhubung juga dengan Kantor cabang Yang ada di Tomohon Dan disini ada Pabrik yang berada di Kota Bitung Ketika Jaringan-jaringan LAN Yang ada pada Kantor cabang Dan kantor Pusat ini terhubung Yang masih berada Dalam satu Kota Atau satu provinsi Maka jaringan tersebut Disebut dengan Man Atau Metropolitan Area Network Selanjutnya Wide Area Network Atau WAN Jaringan WAN Itu adalah Jaringan Yang Berbasis Luas Atau Mencakup area Geografis Yang luas Jadi bisa Menghubungkan Antar provinsi Antar negara Bahkan Antar benua Jadi kita lihat Contohnya disini Kantor cabang Bandung Kemudian ada Kantor cabang Surabaya Kantor cabang Palembang Terhubung dengan Kantor pusat Jakarta Disini sudah Disebut Man Karena sudah Menghubungkan Beberapa LAN Yang berada Di Provinsi Yang Berbeda Jadi Memanfaatkan Jasa Layanan Daripada Internet Service Provider Atau Perusahaan Penyedia Jasa Internet Jadi Internet Merupakan Penerapan Dari Wide Area Network Kemudian Tipe Jaringan Komputer Ada Jaringan Klien Server Jadi Server Ini Adalah Komputer Yang Menyediakan Layanan Atau Fasilitas Bagi Komputer Lain Di Dalam Jaringan Sedangkan Klien Adalah Komputer Komputer Yang Menggunakan Fasilitas Atau Layanan Yang Disediakan Oleh Komputer Server Jadi Tipe Jaringan Klien Server Adalah Tipe 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 Jaringan Di Mana Server Berperan Sebagai Server Murni Jadi Kita Lihat Pada Gambar Ada Satu Unit Komputer Yang Dijadikan Server Dan Komputer Komputer Lainnya Dalam Jaringan Ini Bertindak Sebagai Klien Sedangkan Tipe Jaringan Peer To Peer Adalah Tipe Jaringan Di Mana Server Tidak Berperan Sebagai Server Murni Melainkan Sekaligus Dapat Berperan Sebagai Klien Jadi Seluruh Komputer Komputer Yang Ada Pada Jaringan Tipe Peer To Peer Setiap Komputer Bertindak Sebagai Klien Sekaligus Sebagai Server Demikian Untuk Pembahasan Jaringan Komputer Semoga Materi Ini Bermanfaat